Itu singa mati, singa dekat mati, mana ada singa yang dekat mati disini bos, dia cakap dia mau lagi budu, macam-macam dia minta ini bos, hampir-hampir dia jadi stress dia punya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh re, jumpa lagi bersama saya Iki, gimana kabar-kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala padat musibah dan diberi umur panjang, amin ya Rabbul Alamin Oke re, mas Iki di video kali ini Iki akan ngereksan sebuah video yang telah ditek di tiktoknya Iki Dan di video kali ini Iki ingin ngereksan sebuah belakon ataupun belakon kayak gitu ya, antara Kelantan versus Sabah Ini bahasa Kelantan dan bahasa Sabah, ini katanya lucu dan lawak betul re, nah kenapa bahasa Kelantan dan bahasa Sabah itu Apa namanya, gak sama ya, karena di Malaysia ini, Malaysia ialah negeri persekutuan yang memiliki 13 negeri Dua wilayahnya Burneo dan tiga wilayahnya persekutuan, itulah yang mas Iki baca di Google Kayak gitu ya, kalau ada salah mohon maaf Mas Iki apa namanya ya, komen di kolom komentar kayak gitu ya re, buat orang Sabah dan buat orang Kelantan Jangan lupa juga dong, komen dekat bawah kalian bercakap apa biar sama satu lain ya Tapi meskipun beda bahasa tetap satu Malaysia ya kan, mantap Oke re, gak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa, jom re, kita simak langsung re Baik, sini jual ke apa, buat jual nasi ayam Nak ada soh boleh, ada soh Nak ada nasi air soh boleh, nasi ayam soh Boleh, boleh, nak nasi air soh, nak air seke Lepas tu nak singgobeng, ikat mati soh, boleh Lepas tu kalau ada budu, nak budu soh Tak faham pula aku ni Kejap, 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 kejap ah Bos Bos, sini kejap bos Tolong dulu, saya kurang paham nih, apa dia cakap tuh Dia cakap, ini ayam seko Pas tu, singa mati Singa ikat mati Mana ada singa yang diikat mati disini bos Dia cakap dia mau lagi budu Macam-macam dia minta ini bos Hampir-hampir dia jadi stress dia punya udah Apa itu ah Ini orang Sabah yang akhirnya Ah kau ini, bukan itu bakal dia udah semak kau Itulah dia cakap tadi tuh Tadi udah apa? Saya ayah soh Saya ayah soh Ayah sekoh Singa B ikat mati Lepas tu nak budu Dia cakap, nasi ayam biasa satu Ayam satu ikut Lepas tu air limau Oh, air limau ikat mati Lepas tu dia mau makan itu budu Bukan kau yang budu Ini, maksudnya Dia budu Bukan dia yang budu Maksudnya budu itu makanan Oh, makanan Makanan Dia macam sambal lah Macam sambal belacan Kak, minta bahwa ya kak Sebab dia ini baru sampai ini kak Dia dari Sabah Dia baru sampai di Kiil Dia salah bapak Orang kampung kan Dia nak paham ini Kesian dia, kesian Sama apa? Kita tak berhati Kita coba tahu dia boleh Boleh, boleh Ayam seko Ini ada nasi ayam Ini yang dicakap tadi Singa mati Berapa cuma ini? Berapa ya? Ayam, ayam pulang ayam Ayam kanti gorkan Ini 50 aja lah Semua 50 Tapi tak ada duit lagi nih nak bayar Boleh, boleh Terima kasih Oke, seko itu Apa sedap Nggak gimana Ini yang ke-2 ya Bukan Baik, baik, baik Sudah? Ya kak Selamat datang Sudah apa? Sudah nasi ayam Ayam seti Nasi ayam seti Nasi ayam seti Nasi ayam seti Ayam apa? Ayam seti Ayam seti Ayam seti Ayam seti Sting apa itu? Sting Sting ayam Ayam seti Ayam seti Nasi ayam Ayam seti Sting 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 Oh, ya, ya Ayam putih Yang ayam putih tuh Oke, oke Sudah Singobeng, sorry Singobeng Singobeng Limau ais Lima ais Iya, ya, oke Kak Ini kakak punya Singobeng Dengan Ini kakak punya Kami punya Ayam Sting Tera Abis Tinggal ayam goreng Boleh? Boleh Singobeng Mana Peleting Isai Peleting? Hah Peleting Isai Mana? Kakak minta Plusing Peleting Peleting Isai Peleting? Peleting 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 Boleh Peleting Peleting Pahamlah Dia cakap stroke Kau tak bagi Oh Takkan pelambar stroke Hari itu Mari sini Makin Masih Masih Sedap Mari pulau Mana Kecik Pelati Tahun Malik Belajar Kecik Hari ini Pandai Ya Habis Pandai Apa kecik Alhamdulillah Yang ini Nanti Buruk Dah lama Dulu Tak Tak boleh Kecik Pelati apa kamu cakap tuh? dia cakap kohensium nanti baru terima kasih terima kasih oh peleting beleting dia bilang itu peleting peleting bukan beleting oh bukan beleting ingat apa bicara aja Mek nanti baru nih apa itu? apa nanti? kohensium oh makasih minta maaf ya oke selamat makan kira kira semua ini ya kak kira ini 8 ringgit ini 2 ringgit jadi 10 ringgit sejak kak 10 ringgit ini ada piti nyucu lagi pak pria witi kak ber sebab nasi ayam ini sedap sangat piti nyucu 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 lagi kak ya 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 dia cakap piti nyucu apa itu saya pun tidak paham bos ya Mek makasih pulih ya pak piti nyucu pak pria witi kak ber semua sebab nasi ayam sedap sangat sini alhamdulillah masya Allah sedap sangatlah nasi ayam sini semoga Mek dimulakan rezeki ya Mek oke amin dia cakap nasi ayam semua berapa berapa semua 10 10 ringgit dia cakap nasi ayam ini sedap nasi ayam ini kau punya semua nasi ayam saya punya semua iya enggak baginya semua kau punya eh begitu iya terimakasih lah kak ya terimakasih semoga dimulakan rezeki kan terima kasih bagi dua kak tidak saya punya sejak dia bagi semua iya bumbu selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati sayang hari ini mau makan di mana ini juga ada ikutlah tak kisah nak makan mana kau kau tengok jawapan dia ini asyam malas ni sayang sedia yang mau pilih makanan di mana eh tak dah lepas tu kalau kita pilih tak usil nak makan kedai ni lah tak usil nak diet ke apa lepas tu ganda makan di jamban lah Itulah videonya yang kelakar ya Rek yang buat Mas Iki ketawa-tawa Ya karena Mas Iki juga pernah ke Kelantan ya Rek ya Pernah ke Kelantan sana Mas Iki tuh gak paham gitu loh Kalau kita gak pakai bahasa apa namanya bahasa dari Kuala Lumpur gitu ya Orang Kuala Lumpur disana tuh orang Kelantan tuh memang menggunakan bahasa ya Ya demoto kenapa? Gbege bobo Kayak gitu Rek ya Mas Iki juga tau ini dari TikTok kayak gitu ya Wah jadi memang lah kalau apa namanya ya Ya seperti Indonesia juga ya Rek ya Banyak juga bahasa-bahasa ya Karena di Malaysia ini ada 13 negeri ya Rek ya Jadi banyak juga lah bahasa kayak gitu Orang Sabah, orang Sarawak ya Ya kayak gitu lah bila digabungkan dengan orang Kelantan, orang Terengganu, orang Johor ya Lain-lain dari bahasanya ya tapi namanya juga bersaudara tetap aja bisa kurier ya Tapi memang kelakar lah ini kalau Mas Iki sampai ketawa-tawa juga ya Akhirnya juga bisa paham juga bahasa Kelantan Oke Rek mungkin videonya sampai disini saja Dan mungkin video ini buat kalian yang berkenal Siapa orang Sabah dan siapa orang Kelantan Jangan lupa juga dong komen dekat bawah Oke Apa-apa benda? Komen dekat bawah Oke Masihnya pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek Semoga kita udah di next video Bye-bye